Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua bagaimana kabar kalian hari ini? semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat sebelum pembelajaran hari ini kita mulai jangan lupa berdoa dulu ya anak-anak nanti setelah anak-anak membuka video ini dan akan melakukan kegiatan pembelajaran silakan berdoa terlebih dahulu agar semuanya dapat berjalan dengan lancar sebelumnya bufatin mau tanya dulu anak-anak sudah sarapan atau belum tadi pagi ini? semua sudah ya? semoga semuanya sudah sarapan karena sarapan itu sangat penting penting untuk tubuh kita mendapatkan tenaga nah nanti akan ada hubungannya dengan pembelajaran di tema 3 apa pentingnya makanan sehat bagaimana tubuh kita mencerna makanan bagaimana tubuh hewan mencerna makanan ya selanjutnya bufatin akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini anak-anak yang pertama nanti anak-anak dapat mengidentifikasi kata kunci pada iklan iklan tentang makanan sehat yang kedua membuat iklan media cetak tentang makanan sehat ketiga memahami sistem pencernaan pada hewan ruminansia apa itu hewan ruminansia? nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya anak-anak yang keempat membuat gambar bagan sistem pencernaan hewan ruminansia selanjutnya coba kalian perhatikan gambar berikut ya coba bufatin mau tanya menurut kalian gambar tersebut makanan dalam gambar tersebut apakah sudah termasuk dalam makanan sehat atau belum ya coba kalian amati bagaimana anak-anak? ya kita lihat yang di dalam lingkaran hijau ada wortel ada sayuran hijau ada pisang ada tomat susu itu termasuk dalam makanan yang sehat ya anak-anak karena makanan-makanan tersebut itu alami tanpa pengawet ya tanpa pewarna semuanya alami coba kalau dilihat yang sebelah kiri ada minuman bersoda ada pizza ada ayam goreng cepat saji apakah itu termasuk makanan sehat? nah tidak ya anak-anak segala bentuk makanan cepat saji itu tidak sehat anak-anak karena biasanya menggunakan bahan-bahan yang sudah tercampur dengan zat kimia seperti saus terus minuman bersoda itu juga tidak bagus ada pewarnanya ya ada pengawetnya juga ya jadi biasakan makan makanan yang sehat yang alami tanpa pengawet dan tanpa pewarna tanpa tambahan bahan kimia ya anak-anak coba kalian perhatikan contoh iklan makanan sehat berikut ini kita lihat ini gambar makanan sehat ya anak-anak ada sayuran dan buah-buahan lihatlah kalimat iklannya cintai jantung anda konsumsi sayur dan buah segar ya ini ada di buku paket juga ya halaman berapa halaman 4 coba kalian lihat cintai jantung anda konsumsi sayur dan buah segar manfaat prima dengan rasa yang dasyap ya ini tujuan iklan ini apa anak-anak kira-kira tujuannya ya tujuan iklan ini agar masyarakat mau mengonsumsi buah dan sayur demi kesehatan jantung ya dalam setiap iklan itu pasti ada yang namanya kata kunci kata kunci itu apa ya anak-anak coba kita lihat iklan bufatin jelaskan dulu ya tentang iklan iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat iklan disajikan dengan menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan apa itu kata kunci? kata kunci adalah kata singkat yang menggambarkan isi iklan bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak persuasif itu mengajak ya anak-anak tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan pada iklan tersebut iklan itu berfungsi untuk menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan iklan ya tadi yang ingin bufatin garis bawahi yang penting itu tentang kata kunci iklan kata kunci itu apa? kata singkat yang menggambarkan isi iklan kita lihat lagi contoh tadi nah kata kunci dalam iklan ini apa anak-anak? ya kata kuncinya apa? konsumsi sayur dan buah segar ini ada ada kalimat iklannya cintai jantung Anda konsumsi sayur dan buah segar kata kuncinya yaitu konsumsi sayur dan buah segar ajakannya yang apa ya kalimat yang penting kata yang penting dalam iklan tersebut ajakannya itu kata kunci ya anak-anak ya sekarang kita lihat ini ada contoh iklan iklan ajakan minum susu ini contohnya ya susu itu tinggi kalsium omega 3 untuk pertumbuhan untuk membantu pertumbuhan ya dalam iklan itu pasti dituliskan keunggulan-keunggulan barangnya ya anak-anak agar konsumen mau membeli atau menggunakan produk tersebut ya sudah jelas ya anak-anak coba sekarang bufatin ada tugas untuk kalian nah coba lihat tugas pertama kalian adalah yang pertama menuliskan kata kunci dari ketiga iklan ini ada tiga iklan nah coba kalian buka di buku paket halaman 4 ada tiga iklan iklan tentang makanan sehat ajakan memakan makanan sehat ajakan mengonsumsi makanan sehat kalian tuliskan kata kuncinya atau kata yang penting dalam iklan tersebut dituliskan ada tiga ya anak-anak jangan lupa dituliskan ada tiga di buku tulis kalian setelah kalian menuliskan kata kunci dari ketiga iklan tersebut tugas kalian yaitu membuat satu iklan ajakan minum susu nah bisa ya anak-anak dibuat di buku tulis buatlah dengan kalimat ajakan yang menarik dengan bahasa kalian masing-masing sudah jelas anak-anak nanti jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ke pekuru selanjutnya setelah nanti kalian membuat iklan tentang ajakan minum susu kita akan melanjutkan membahas materi selanjutnya anak-anak tahu susu itu asalnya dari mana kita minum susu itu nah tahukah kalian dari mana susu berasal susu itu berasal dari sapi dari peternakan sapi ya selain susu ada juga daging kulit ya anak-anak susu itu berasal dari sapi yuk kita cari tahu bagaimana sapi itu mencerna makanan sehingga dapat menghasilkan susu yang berkualitas selanjutnya kita bahas bagaimana proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia atau sapi sebenarnya hewan ruminansia itu cuma sapi bukan cuma sapi coba kita lihat apa itu hewan ruminansia ya hewan ruminansia adalah hewan mamalia yang memakan makanannya dua kali atau sering disebut dengan hewan memamah biak hewan ruminansia mempunyai empat bagian lambung kalau manusia itu lambungnya cuma satu ya anak-anak nah kalau hewan ruminansia itu punya empat lambung kenapa kok disebut dengan dua kali memakan makanannya dua kali nah kita pelajari lebih lanjut nah bagaimanakah mekanisme pencernaan hewan ruminansia urutannya itu dari mulut masuk ke lambung kemudian ke usus halus kemudian anus nah kita pelajari lebih lengkap lagi karena lambung hewan ruminansia itu tidak cuma satu lambungnya itu ada empat ya anak-anak kita akan bahas mulai dari mulut lebih dulu oh iya sebelumnya bufatin mau jelaskan dulu hewan ruminansia itu bukan cuma sapi ya anak-anak contoh hewan ruminansia selain sapi apa ada kerbau rusak domba kambing kijang ya anak-anak nanti bisa kalian lihat di buku paket halaman 6 ya ada ada lengkap disitu sekarang kita lihat ada apa sih di dalam mulut hewan ruminansia di dalam mulut hewan ruminansia itu ada gigi lidah dan saliva gigi hewan ruminansia atau sapi ya mudahnya gigi sapi itu terdiri dari dua gigi seri dan gigi geraham gigi seri itu fungsinya untuk memotong makanan untuk memotong rumput yang kedua untuk yang kedua gigi geraham itu untuk menghaluskan makanan kemudian lidah lidah itu untuk merenggut atau mengambil rumput ya kemudian yang kedua itu untuk mendorong makanan masuk ke lambung yang ketiga saliva saliva itu air liur ya saliva itu cairan cairan yang di hasilkan dari air liur sapi nah itu berperan dalam membantu proses pencernaan secara kimiawi namanya saliva nah tadi bufatin sudah menjelaskan bagian lambung sapi itu ada empat sapi memiliki empat lambung ya anak-anak apa saja namanya ada retikulum abomasum omasum rumen ya kalau secara urutannya itu dari mulut masuk ke esofagus atau kerongkongan esofagus itu itu saluran dari mulut ke lambung namanya esofagus atau kerongkongan mulut esofagus kemudian rumen kemudian retikulum omasum abomasum ya kita lihat anak-anak sekarang disini ada empat lambung sapi beserta penjelasannya apa yang terjadi di keempat lambung itu ya anak-anak yang pertama itu setelah sapi mengambil rumput itu dikunyah di mulut setelah dikunyah di mulut itu masuk ke rumen ini setelah masuk ke mulut itu langsung ke rumen atau perut besar rumen itu perut besar ini yang warnanya pink ini namanya rumen ini tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan bakteri makanan dicerna menjadi bubur disini kemudian makanan kembali ke mulut setelah dicerna menjadi bubur itu makanan kembali keluar lagi ke mulut nah lalu di mulut itu dikunyah lagi ya nah setelah dikunyah lagi kemudian masuk ke lambung yang namanya retikulum atau perut jala nah kita lihat retikulum retikulum itu yang di depan ini ya anak-anak yang langsung dari mulut kerongkongan langsung masuk retikulum ada juga di buku paket halaman 7 ya anak-anak kalau ingin melihat nah di dalam retikulum itu terjadi pencernaan dengan bantuan bakteri juga ya disitu terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan ya dalam rumput itu kan pasti ada benda asing ya misalnya kok ada plastik atau benda-benda lain yang yang mengganggu ya itu disitu disaring di retikulum atau perut jala nah kemudian makanan itu setelah disaring benda asingnya itu makanan masuk ke omasum omasum atau perut kitab omasum itu yang warnanya merah itu ya anak-anak itu di omasum atau perut kitab ini ya itu terjadi pencernaan dengan bantuan enzim ya disitu makanan kemudian menuju ke abomasum atau perut masam abomasum itu namanya perut masam nah di abomasum ini ya ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin ya anak-anak ya nah inilah yang disebut lambung sebenarnya pada hewan ruminansia abomasum atau perut masam dibantu dengan bantuan enzim pepsin nah setelah di abomasum ini kemudian makanan menuju ke usus halus ya ke usus halus ya anak-anak panjang usus halus sapi itu mencapai 40 meter ya anak-anak ya di dalam usus halus itu terjadi proses penyerapan atau absorpsi penyerapan dan fermentasi selanjutnya sisa-sisa makanan itu dikeluarkan melalui anus ya ya itu tadi proses pencernaan pada sapi pada sapi sudah jelas ya anak-anak bisa kalian baca juga di halaman 8 ya di buku paket kalian disitu juga jelas nah jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke bufati nah selanjutnya ini tugas kalian yang kedua ya anak-anak kalau tadi itu kalian sudah mengidentifikasi kata kunci dan membuat iklan ajakan minum susu sekarang tugas kalian adalah melengkapi diagram atau bagan proses pencernaan pada sapi ya anak-anak untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di halaman 9 nah disitu kalian tulis proses yang terjadi itu apa tadi sudah bufatin jelaskan di halaman 8 juga kalau kalian sudah membaca pasti sudah paham ya anak-anak kalian lihat di halaman 9 ini bagannya nanti dilengkapi ya nah setelah kalian mengerjakan kedua tugas tadi nanti kalian kumpulkan dalam bentuk foto dibuat kolase atau kalau tidak bisa ya dikirimkan dua foto tiga foto ya berarti ya tadi yang pertama menuliskan menuliskan kata kunci yang kedua membuat iklan tentang ajakan minum susu dan yang ketiga tugasnya membuat bagan tentang pencernaan pada hewan luminansia atau sapi ya disini ya sudah jelas ya anak-anak selamat belajar tetap semangat semua ya anak-anak semoga semoga kalian diberi kemudahan dalam pembelajaran hari ini jika ada yang kurang jelas silahkan bertanya pada bufatin jangan malu-malu karena malu bertanya itu sesat di jalan ya anak-anak selamat belajar tetap semangat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa